Intro EY, 48 tahun, pelaku yang tega menjual istrinya sendiri dan dijajakan ke pria hidung belang melalui aplikasi pertemanan EY telah menjual istrinya menjadi pekerja seks komersial selama 6 bulan dengan tarif bervariasi mulai 200 ribu hingga 400 ribu rupiah EY juga membuka pelayanan trisam bagi pelanggan yang berminat namun dikenakan tarif tinggi Dari pengakuan pelaku, dirinya sengaja menjual istrinya karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah pelaku menganggur Selain itu, menurut pelaku, dirinya tidak memberikan paksaan kepada sang istri Menurut Kasatres Krimpolres Jianjur, AKP Antoy pelaku menjajakan istrinya melalui aplikasi pertemanan untuk mencari para hidung belang Setelah pelanggan dapat dan cocok, Jianjur di hotel dan pelanggan langsung bayar tempat Pelaku kini dijerat undang-undang perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Nida Hiria, Jireks TV, melaporkan